Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya Oke Hari ini kita akan belajar lagi dengan tentunya dengan saya Dengan Ibu Lutfi Dan hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang entomologi Sebenarnya apa sih entomologi itu? Dan bagaimana sih kita mengenal jauh lebih dalam Mengenai morfologi dari serangga Nanti untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa belajar ya Waktu praktikum nanti ya Bisa dengan asisten Oke, sebelumnya Saya punya buku Yang relatif tebal Ini ya, Insect of Ecology Bukunya tebal Dibaca gak ya kira-kira? Nah, semua yang Saya berikan ke kalian ya Salah satunya bukunya adalah ini Jadi kalau kalian ingin Mencari di interak silahkan ya Barang kalian ada Oke Ini ada gambar Coba gambar apa ya itu ya Itu adalah gambar dari serangga tentunya Serangga itu bentuknya kok kayak gitu ya Kok aneh ya Apakah dia mempunyai ciri khusus? Nah, mari kita pelajari hari ini Dan Dan untuk Coba di cover pertama slide dari saya Itu ada serangga Apa itu kira-kira? Hah? Tau? Itu adalah kumbang Kumbang ya Atau ordo Ordo-nya adalah di Kulep Oh, saya tahu Ordo-nya Ordo-nya adalah Kulep Tera Pernah kalian lihat seperti itu? Rasanya banyak ya Mungkin ada beberapa kalian yang pernah melihatnya Saat ditangkap ya Dan kemudian kita dipelajari Oke, lanjutnya Entomologi itu sebenarnya apa sih? Kita pelajari ya Jadi ilmu yang mempelajari Ini mengenai serangga Dan apakah ilmu itu kita mentok ke serangganya itu saja? Ternyata tidak Kita akan mempelajari Tentang serangga Dan bagaimana hubungannya dengan manusia Dengan lingkungan Dan juga dengan organisme lain Karena yang pasti Serangga itu dalam Suatu ekosistem Itu dia mempunyai Dia mempunyai Andil yang cukup besar ya Pasti dia pernah berhubungan dengan kita Kita pernah berhubungan dengan kecowak Dengan nyamuk Dengan Apalagi ya Kalau di sawah Petani berhubungan dengan warang Kemudian dengan penggerek padi Misalnya Dan juga dengan hama-hama yang lainnya Kemudian Relationship to human Kadang kalau kalian Waktu kalian masih kecil Di rambut kalian Itu Pernah kutuan gak sih? Nah itu juga salah satu dari serangga Karena ada hubungannya dengan manusia Ada bed bug Atau disebut dengan Kutu busuk Itu juga yang suka Pernah kan ya waktu jaman dulu Ibu-ibu Itu suka Suka ini loh Suka nepuk-nepukin kasur Nah itu salah satunya ya Ada bed bug Ada simi-sidi Nah itu pasti ada hubungannya dengan manusia Dengan lingkungan Apakah ada serangga yang dia itu Sebagai Indikator air bersih Dan juga misalnya Dan indikator Indikator lingkungan itu Kotor Lingkungan itu Terus semua Nah itu ada gitu Dan hubungannya dengan organisme lain Oke Dan juga hubungannya dengan organisme lainnya Sebagai contohnya adalah Misalnya Ada Ada banyak juga Misalnya Serangga itu sebagai Vektor Bagi penyakit Hewan Nah itu ada juga ya Jadi ada Serangga itu mempunyai Andil yang cukup besar Tidak hanya untuk manusia Lingkungan juga Dan juga organisme lainnya Dan entomologis Entomologis itu orang Yang mempelajari Mengenai entomologi Itu berarti entomologis Misalnya seperti Peneliti Dan juga Mungkin dosen juga ya Karena dosen juga Salah satu tugasnya Dalam meneliti Jadi entomologis Itu orang yang Orang yang Mempelajari Mengenai entomologi Itu mempunyai Kontribusi yang sangat besar Di bidang Pertanian Misalnya penelitian-penelitian Terkini Mengenai Resistensi Hama yang sudah kita Pelajari minggu lalu Ternyata Dengan Penyemprotan Pasisida yang begitu Banyaknya Itu Dan begitu Intensifnya Itu bisa menyebabkan Resistensi Dan itu ada Penelitianya Kemudian Di bidang Kimia Biologi Human health Kesehatan manusia Jadi Ada juga Banyak serangga Yang bermanfaat Bagi kita Misalnya Lebah Kita ambil Madunya Dan itu Kita konsumsi Jadi kita sehat Kemudian Ada serangga Yang berfungsi Sebagai Apa namanya Dia itu Penyembuh luka Itu juga ada Semacam Belatung Itu ada Terapinya Kemudian Molekular Science Itu Ilmu Molekulat Jadi Semakin Kesini Itu Dunia itu Semakin Canggih Semakin Dari Dari Apa namanya Dari Segi Molekularnya Itu Mungkin Ada perubahan Perubahan Dari Misalnya Yang dulunya Serangga Ini Termasuk Ordo A Kemudian Di Kemudian Hari Ordonya Berubah Menjadi B Sebagai Contoh Rayap Itu Apa namanya Ordonya Itu Dulunya Adalah Isoptera Rayap Dia Isoptera Kemudian Karena Ada pendekatan Secara Molekular Ternyata Rayap Ini Lebih Cocok Untuk Dimasukkan Dalam Ordo Blatode Sejenis Apa namanya Kecua Kriminologi Dan Forensik Apakah Serangga Mempunyai Apa namanya Mempunyai Andil yang Cukup besar Dalam dunia Kriminologi Dan Forensik Ya Jawabannya Karena Apa Karena Biasanya Ada Ada Orang Yang Meninggal Kemudian Itu kan Pasti Pasti Ada Apa namanya Ada Misalnya Kita Di Kepolusian Atau Di Forensik Itu Ada Ada Metode Yang Untuk Mengidentifikasi Berapa Lama Mayat Ini Meninggal Misalnya Itu Ada Ada Ini Ada Andilnya Disini Serangga Apa Yang Menghinggapi Si Mayat Tersebut Dan Sebagainya Itu Dipelajari Dalam Entomologi Forensik Dan Apakah Kalian Tahu Dari Banyak Jenis Serangga Banyak Jenis Serangga Itu Mempunyai Tipe Masing Masing Tahu Nah Kita Belajari Masing Masing Ya Pelan Pelan Kita Belajar Nah Kita Belajar Serangga Di Dunia Mengapa Kita Harus Belajar Serangga Seberapa Pentingkah Serangga Dalam Kehidupan Dunia Di Ekosistem Dan Sebagainya Jadi Silahkan Dilihat Di Pie Chart Yang Ada Di Sebelah Kanan Itu Ada Serangga Ada Alga Ada Cendawan Atau Fungi Ada Tumbuhan Hewan Virus Protozoa Dan Sebagainya Silahkan Dilihat Ternyata Serangga Itu Di Antara Arthropodal Itu Dia Proporsinya Sekitar 75% Dari Seluruh Animal Bayangkan Ya 75% Dari Spesies Yang Ada Di Dunia Ini Diduduki Serangga Kenapa Dia Sangat Bisa Beradaptasi Sekali Dalam Ekosistem Karena Yang Pertama Pada Umumnya Dia Ukurannya Kecil Dan Lebih Survive Kemudian Metamorfosis 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 Nanti Kita Akan Pelajari Jenis Metamorfosis Dia Mempunyai Beberapa Metamorfosis Jadi Tidak Hanya Sempurna Dan Tidak Sempurna Saja Dalam Dunia Entomologi Nanti Kita Akan Pelajari Kemudian Dia Serangga Itu Ada Sekitar 350 Juta Tahun Yang Lalu Bayangkan Jadi 350 Juta Tahun Yang Lalu Serangga Sudah Ada Dan Bisa Survive Sampai Sekarang Tidak Punah Walaupun Misalnya Kita Ambil Serangga Kita Koleksi Kemudian Kita Ambil Bahkan Karena Banyak Yang Mengkoleksi Serangga Itu Banyak Tidak Hanya Misalnya Orang Yang Belajar Entomologi Saja Ada Banyak Di Dunia Ini Yang Mengkoleksi Serangga Tuju Untuk Belajar Apakah Itu Menyebabkan Punah Rasanya Tidak Karena Apa Karena Jadi Segi Reproduktifnya Pun Serangga Ini Sangat Banyak Sekali Oke Nanti Kita Akan Ada Video Yang Bisa Kalian Tonton Di Rumah Dan Kalian Buat Resum Nanti Mengapa Dia Bisa Survive Kemudian Jadi Itu Dari Keseluruhannya Jumlahnya Kalau Kita Berbicara Mana Serangga Berapa Jumlah Lex Atau Tungkai Serangga Bisa Dihitung Di Sebelah Kanan Di Sebelah Kiri Ini Ada Apa Namanya Tungkai Dan Yang Depan Ini Bukan Tungkai Yang Depannya Antena Tungkainya Adalah Sepasang Dua Pasang Dan Tiga Pasang Pasti Tiga Pasang Yang Tungkai Serangga Dan Nanti Kalau Kalian Menggambar Yang Namanya Tungkai Itu Pasti Ada Di Torax Dia Menempel Di Torax Karena Dalam Tubuh Serangga Terbagi Tiga Bagian Yang Pertama Kepala Yang Kedua Adalah Torax Torax Ini Tempat Itu Apa Yang Selesai Tempat Tungkai Menempel Kemudian Sisanya Adalah Abdom Seperti Ini Kalau Dikumbang Ini Adalah Kepala Kemudian Disini Torax Ini Apalagi Kalau Dibalik Lebih Lebih Kelihatan Terima Karakter Dari Serangga Itu Dibagi Menjadi Tiga Itu Kepala Torax Dan Abdomen Oke Six Legs Or Three Pairs Dia Punya Enam Tungkai Atau Tiga Pasang Tungkai Yang Pasti Seperti Ini Dia Menempel Di Torax Kemudian One Pair Of Antena Sepasang Antena Antena Ini Fungsinya Ada Banyak Ya Dia Sebagai Lebih Ke Resektor Lingkungan Kemudian Dia Mendeteksi Keberadaan Lawan Mendeteksi Makanan Dan Sebaginya Ada Banyak Fungsi Dari Antena Karena Ada Banyak Juga Dari Serangga Yang Dia Mempunyai Mata Namun Matanya Tidak Begitu Berkembang Sehingga Dia Lebih Mengandalkan Antena Wing Ini Pada Umumnya Serangga Itu Mempunyai Sepasang Atau Sorry Dua Pasang Apa Namanya Dua Pasang Sayap Apakah Semuanya Mempunyai Sayap Tentu Tidak Ada 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 Serangga Yang Dia Tidak Mempunyai Sayap Juga Dan Yang Namanya Sayap Itu Hanya Bisa Ditemukan Pada Adult Insect Pada Serangga Dewasa Sedangkan Serangga Pradewasa Itu Tidak Memiliki Sayap Tidak Tidak Semua Serangga Mempunyai Sayap Contohnya Adalah Fleece Fleece Itu Kutu Kucing Dan Dia Yang Namanya Serangga Itu Dilindungi Oleh Exoskeleton Exoskeleton Itu Adalah Kerangka Luar Jadi Skeleton Eksternal Yang Dia Melindungi Tubuh Dari Serangga Jadi Seperti Kerangka Luar Serangga Namanya Adalah Exoskeleton Atau External Skeleton Dari Serangga Itu Semoga Jelas Dengan Penjelasan Ini Nanti Kalau Kalian Di Rumah Pasti Di Rumah Kalian Ada Serangga Yang Paling Gampang Kecua Kalian Ambil Kalian Pelajari Di Rumah Oh Ini Yang Dinamakan Kepala Oh Ini Namakan Torax Oh Ini Adom Bisa Dipelajari Oke Lanjutnya Adalah Ini Gambaran Yang Lebih Jelas Mengenai Serangga Ini Kalau Di Odonata Atau Capung Ini Kepala Ini Torax Bagian Sini Torax Dan Sisanya Adalah Abdomen Kalau Di Sejenis Lebah Ini Kepala Ini Torax Abdomen Ini Dia Mempunyai Selalu Mempunyai 6 Tungkai Atau 3 Pasang Tungkai Dan Di Tungkai Itu Juga Ada Bagian Bagian Koksha Koksha Ini Yang Menempel Pada Torax Koksha Jadi Yang Yang Paling Dekat Dengan Torax Itu Koksha Yang Menempel Kemudian Seta Kedua Trohunter Femur Tibia Tarsus Dan Ada Klaus Disini Tachi Jadi Yang Paling Dekat Itu Adalah Koksha Ingat Koksha Dan Ini Yang Paling Gampang Terlihat Di Belalang Jadi Nanti Kalian Rasanya Wajib Kalian Untuk Karena Kita Praktikum Semua Serba Online Jadi Kalian Harus Praktikum Mandiri Di Rumah Kalian Harus Mencari Belalang Dan Kalian Pelajari Kita Pelajari Bersama Sama Tentunya Dengan Guide Yang Diberikan Oleh Saya Dan Asisten Ada Koksha Trohunter Femur Femur Itu Seperti Pahaya Femur Tibia Dan Darsus Kalau Serangga Itu Mempunyai Apakah Dia Mempunyai Mata Tentu Punya Dan Matanya Apakah Hanya Dua Tentu Tidak Ya Kalau Diserangga Itu Ada Yang Namanya Mata Faset Atau Faset Eye Atau Disebut Dengan Mata Majemuk Bahasanya Adalah Omatidium Atau Omatidia Omatidia Itu Satu Kalau Dua Omatidium Ya Jadi Yang Besar Ini Adalah Omatidia Atau Omatidium Dan Ini Ini Adalah Mata Dari Apa Namanya Ini Mata Dari Si Capung Kira Kira Mengapa Mengapa Capung Itu Sangat Susah Ditangkap Coba Kalian Bayangkan Ada Capung Itu Susah Banget Kita Udah Mengedap Ngedap Di Belakang Tapi Tetap Pasti Dia Kabur Karena Apa Karena Mata Itu Mata Dia Tidak Hanya Di Depan Dia Bisa Sampai Ke Belakang Di Jadi Dia Juga Bisa Melihat Apa Namanya Melihat Bagian Yang Di Belakang nya Nah Itu Ya Dan Sehingga Ya Dia Akan Lebih Mudah Untuk Menangkap Mangsa Karena Karena Sejatinya Yang Namanya Apa Namanya Odonata Atau Capung Itu Semua Spesies Adalah Predator Jadi Dia Salah Satu Keunggulan Salah Satu Keunggulan Dari Capung Itu Dia Ada Di Matanya Mata Majemuk Keunggulan Jadi Predator Oke Kemudian Selain Dari Mata Majemuk Ini Ada Mata Tunggal Mata Tunggal Itu Biasanya Ada Tiga Disebut Dengan Oseli Jadi Ini Satu Dua Tiga Ini Ada Tiga Ada Disininya Dan Itu Akan Sangat Mudah Dilihat Pada Belalang Maka Ada Itu Kalian Saya Wajibkan Untuk Mencari Belalang Yang Di Sekitar Rumah Kemudian Kita Pelajari Bersama Sama Oke Antena Antena Itu Satu Pasang Dan Dia Letaknya Di Kepala Disini Dan Dia Bersegmen Bersegmen Yang Namanya Bersegmen Itu Ada Ada Segmen Segmen Tidak Garis Sret Gitu Enggak Jadi Kalau Kalian Nanti Ada Tugas Menggambar Kalian Harus Betul Betul Tahu Karakter Harus Betul Betul Tahu Apa Namanya Jangan Asal Gambar Kayak Gambar Serangga Kartun Bukan Jadi Harus Benar Menggambar Yang Mirip Dengan Spesimen Aslinya Jadi Ada Satu Pasang Letaknya Di Kepala Dia Bersegmen Kemudian Dan Antena Seperti Yang Saya Bilang Antena Itu Salah Satunya Adalah Untuk Dia Itu Indra Penciuman Kemudian Bisa Sebagai Peraba Juga Atau Disebut Fillers Dan Yang Paling Banyak Itu Tipe Filliform Seperti Pada Apa Namanya Belalang Itu Filliform Dan Ada Banyak Modifikasi Dari Antena Bentuk Bentuk Misalnya Aristat Aristat Dan Stilat Ini Biasanya Ada Di Diptera Atau Dilalat Kemudian Ada Lamelat Ada Serat Ada Flabelat Biasanya Nicoloptera Atau Kumbang Kumbangan Kemudian Rayap Atau Thermite Itu Seperti Ini Moniliform Seperti Manik Antenanya Bentuknya Kalau Himenoptera Atau Semut Itu Pasti Menyiku 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 Dia Genikulat Tipenya Ada Plumos Itu Biasanya Nyamuk Pektinet Biasanya Kumang Kumbangan Kelafat Juga Kumang Kumbangan Dragonfly Itu Cetaceous Jadi Seperti itu Namun Yang Paling Banyak Filiform Filiform Disini Nggak Ada Nanti Kalian Lihat Di Internet Filiform Bagaimana Bentuknya Oh Ini Filiform Ini Genikulat Ini Menyiku Pada Semut Oke Lanjut Wings Or No Wings Jadi Serangga Itu Ada Yang Dia Bersayap Ada Yang Tidak Dan Pada Umumnya Serangga Itu Mempunyai Dua Pasang Sayap Disebut Dengan Forewing Dan Handwing Forewing Itu Adalah Sayap Depan Forewing Dan Dan Beberapa Insect Itu Wingless Atau Aptera Aptera Kalau Yang Apa Namanya Sayap Itu Petera Nanti Saya Tambahkan Di Slide Jadi Yang Bersayap Itu Namanya Petera Dan Tidak Bersayap Itu Namanya Aptera Contohnya Ini Modifikasi Sayap 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 Membracius Membranus Atau Clear Wings Jadi Ada Ada Vena Vena Venanya Dan Vena Venanya Itu Berbeda Antara Satu Serangga Dengan Serangga Lainnya Beda Spesies Beda Apa Namanya Beda Vena Nah Ini Ini adalah Kutu Kucing Flea Siponoptera Cat Flea Itu adalah Kutu Kucing Kalau Di bawah Mikroskop Itu Seperti Ini Kutu Kucing Ini Kutu Yang Ada Di Rambut Kalian Mungkin Kalau Waktu Masih Kecil Ordonya Adalah Petiraptera Jadi Yang Akhiran Petera Ini Adalah Ordo Petiraptera Itu Ordo Salah Satunya Ordo Pada Human Lais Kalau Flea Itu Kutu Pada Kucing Kalau Lais Itu Kutu Pada Manusia Ini Bukan Daun Namun Ini Serangga Namanya Belalang Daun Pasmatodia Familianya Adalah Pili Dan Kalau Dilihat Di bawah Mikroskop Sayap Dari Lepidoptera Atau Sayap Dari Apa Namanya Kupu Kupu Itu Dia Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Sisik Ya Kalau Dilihat Di bawah Mikroskop Dan Kadang Kalau Kalian Nangkep Apa Nangkep Apa Namanya Lepidoptera Atau Nangkep Kupu Kupu Kan Biasanya Di Tangan Kenek Kayak Ada Serbuk Serbuk Nah Itu Adalah Sisik Oke Kita Lanjut Jadi Yang Namanya Sayap Itu Bisa Termodifikasi Ini Khusususnya Diptera Diptera Dia Mempunyai Sayap Depan Dan Sayap Belakang Disebut Halter Halter Ini Khususnya Untuk Lalat Lalatan Jadi Lalat Tidak Lalat Rumah Saja Lalat Itu Ada Banyak Kalau Ini Lalat Tipulide Ini Sirpide Nanti Saya Lengkapi Lagi Di Slide Dia Mempunyai Halter Jadi Satu Pasang Sayap Depan Dan Kemudian Ada Halter Disini Ini Modifikasi Sayap Halter Ini Fungsinya Sebagai Penyeimbang Halter Oke ya Diptera Halter Use for Balance Dan Make flies Hard to catch Jadi memang Lalatnya Susah Tengkep Yang salah satu Dia mempunyai Penggulan Adanya Halter Kemudian Ini Juga Sayap Dari Apa Namanya Coleoptera Coleoptera Ya Jadi Sayap Coleoptera Atau Sayap Kumbang Bagian Depan Atau Bagian Following Sayap Depan Itu Sebut Elytra Jadi Sayap Kumbang Yang Keras Yang Di Depan Itu Elytra Sedangkan Sayap Yang Kedua Atau Hindwing Itu adalah Membraceous Membran Membran Seperti ini Kalau Direntang Seperti ini Ini Following Namanya Elytra Dan Yang kedua Membran Jadi Dia Kalau Tidak Terbang Ditutup Seperti Dilipat Di bawah Abdomen Di atas Sorry Di atas Abdomen Nah Sekarang Kita Harus Tahu Apa Makanan Serangga Ternyata Makanan Serangga Itu Bervariasi Mengapa Bervariasi Karena Yang dimakan Beda Beda Ada Yang Tipenya Menghisap Ada Yang Tipenya Menjilat Menghisap Ada Yang Menusuk Menghisap Ada Yang Menghigit Mengunyah Jadi Sebelum Kita Jauh Kepengendalian Kita Harus Tahu Tanaman Serangga Apa Yang Menyerang Tanaman Kita Dengan Cara Dengan Cara Salah Satunya Kita Lihat Gejala Yang Ada Di Tanam Oh Kira Kira Ini Bekas Gerigitan Dari Ulat Yang Alat Mulut Menghigit Mengunyah Oh Ini Bekas Hisapan Dari Kepik Sebagainya Jadi Kita Harus Tahu Tipe Alat Mulut Yang Pertama Tipe Alat Mulut Biting And Chowing Atau Tipe Menggigit Dan Mengunyah Bayangin Ya Habis Digigit Habis Digigit Dikunyah Nah Itu Tipe Alat Mulut Dari Akridide Atau Belalang Jadi Alat Mulut Belalang Dan Misalnya Kumbang Kumbang Koleptera Itu adalah Menggigit Dan Mengunyah Untuk Lebih jelasnya Nanti Di Praktikum Kemudian Ada Piercing And Sucking Ada Menosuk Dan Menghisap Ini adalah Di Ordo Hemiptera Atau Kepik Beda Kalau Ini Ada Mandi Bulanya Ada Mandi Bula Kemudian Ada Klipeos Ada Labrum Dan Sebagainya Jadi Yang bawahnya Ini Membantu Makanan Masuk Kedalam Ini Kedalam Ulut Ada Bagian Bagian Mulut Kemudian Menusuk Menghisap Ini Contohnya Ada Pak Kedai Kepik Kepikan Yang Namanya Tipe Menusuk Dan Menghisap Dia Kayak Mampunya Seperti Jarum Yang Dia Diletakkan Dia Mengarah Ke Belakang Nah Ini Untuk Menusuk Dan Menghisap Ketika Dia Menusuk Menghisap Nanti Dilurusin Kemudian Dia Menghisap Tanaman Seperti Itu Alat Mulut Seperti Jarum Mengarah Ke Belakang Kayak Jarum Suntik Jadi Ditusuk Dulu Baru Dihisap Kemudian Ada Tipe Menjilat Dan Menghisap Itu Contohnya Daripada Fly Family Muschidae Ordonya Diptera Menjilat Dan Menghisap Itu Contohnya Adalah Diptera Coba Lihat Alat Mulut Kalau Di Zoom Seperti Ini Seperti Vacuum Cleaner Tipe Menjilat Dan Menghisap Kemudian Tipe Menghisap Sepuning Pada Kupu Kupu Coba Kalian Lihat Kalau Kalian Nanti Mengkoleksi Kupu Kupu Alat Mulut Disebut Probosis Melingkar Seperti Itu Dan Ketika Dia Mau Menghisap Nektar Atau Mau Menghisap Madu Gulungannya Dijulurin Kemudian Menghisap Nektar Kemudian Tipe Dari Trips Ini Namanya Probosis Probosis Alat Mulut Menyerupai Tabung Melingkar Di Sudut Probosis Untuk Menghisap Tipe Meraut Dan Menghisap Contohnya Trips Misalnya Kalau Kalau Ada Tanaman Beringin Misalnya Kemudian Daun Menggulung Di dalamnya Biasanya Ada Ini Ada Tisanat Tripide Alat Menurutnya Meraut Dan Menghisap Tipe Hooking Dan Saking Tipe Mengkait Menghisap Contohnya Pada Maggot Maggot Larva Di Diptera Kalau Di Kalau Di Zoom Di Bawah Mikroskop Atau Diamati Di Bawah Mikroskop Di Kepala Lainya Ada Seperti Kait Kait Atau Hook 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 Tipe Hooking Menghisap Ada Hook Disini Fungsinya Untuk Mengambil Makanan Bagian Bagian Depannya Itu Bagian Poster Atau Bagian Belakang Tipe Kombinasi Seperti Tipe Lebah Alat Melut Lebah Ini Kombinasi Jadi Diingat Karena Ini Basic Sekali Tipe Alat Melut Yang Harus Kalian Ketahui Mulai Dari Tipe Menggigit Mengunyah Menusuk Menghisap Tipe Menghisap Pada Kupu Kupu Tipe Meraut Menghisap Pada Apa Namanya Pada Tips Tipe Kombinasi Tipe Mengkait Menghisap Pada Larva Diptera Atau Larva Lalat Atau Maggot Lanjut Kemudian Kita Belajar Mengenai Metamorfosis Metamorfosis Kita Harus Tau Yang Namanya Serangga Itu Dia Bisa Survive Di Dunia Ini Karena Salah Satunya Mempunyai Dia Mempunyai Adaptasi Yang Cukup Baik Di Dalam Ekosistem Ini Sesatunya Dengan Metamorfosis Dia Mempunyai Metamorfosis Metamorfosis Itu Apa Metamorfosis Itu Perubahan Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Serangga Jadi Ada Perubahan Dari Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Serangga Sejak Dari Serangga Tersebut Lahir Hingga Kemudian Maturity Hingga Matang Atau Hingga Dewasa Jadi Sejak Baru Dilahirkan Sampai Dewasa Dan Apakah Ada Berapa Banyak Metamorfosis Jadi Sekarang Jangan Hanya Kalau Dalam Entomologi Itu Kita Belajar Ada Kita Empat Metamorfosis Bukan Hanya Sempurna Tidak Sempurna Yang Kita Pelajari Di SMA Tentu Kita Tidak Lagi Menggunakan Itu Terlalu Simple Jadi Ada Empat Tipe Metamorfosis Dari Serangga Yang Pertama Adalah No Metamorfosis Itu Tidak Mengalami Metamorfosis Atau Namanya A Metab Gradual Metamorfosis Itu adalah Metamorfosis Bertahap Atau Disebut dengan Paurometabola Kemudian Ada Hemimetabola Incomplete Metamorfosis Dan Complete Metamorfosis Itu adalah Holometabola Di setiap Perubahan Serangga Itu Pasti Ditandai Oleh Ganti kulit Atau Disebut dengan Act Disis Act Disis Itu adalah Moulting Moulting Itu adalah Pergantian Kulit Pergantian Kutikel Dari Invertebrata Misalnya Salah satunya Adalah Serangga Karena yang ganti kulit Tidak hanya serangga Yang ulang Jadi Setiap Perubahan Dari Instar 1 Ke instar 2 Instar 3 Jadi Perubahannya Itu ya Disebut Misalnya Dia berubah Besarnya Atau Setelah Dia Ganti kulit Itu Dari Telur Misalnya Instar 1 Ke instar 2 Instar 3 Nah itu Ditandai oleh Act Disis Act Disis Itu adalah Ganti kulit Jadi Exoskeleton Exoskeleton Sudah Kita pelajari Tadi Dia adalah Rangka Luar Dari Serangga Itu Akan Berganti Seiring Pertumbuhannya Dan Tubuhnya Biasanya Dia menjadi Lebih Besar Dan Empathy Exoskeleton Pasti Setelah Ganti kulit Ada Ada kulit Yang disisakan Ada bekas Itu Namanya Exuvier Seperti Ini Ini Proses Act Disis Dan Bagaimana Proses Act Disis Itu Bisa Terjadi Itu Ceritanya Panjang Ada Di Buku Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Yang Namanya Act Disis Ganti Kulit Itu Ada 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 Bermacam Hormon Yang 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 Berperan Disitu Jadi Ini Kulit Yang Ditinggalkan Dan Ini Adalah Kutikula Yang Baru Oke Disini Juga Ada Yang Pertama Kita Belajar Mengenai A Metabola Atau Tidak Mengalami Metamorfosis Contohnya Adalah Silverfish Atau Silverfish Itu Apakah Ikan Bu Tidak Dia Sebutannya Saja Karena Ini Sebutan Bahasa Inggris Adalah Silverfish Atau Ini Kutub Buku Sebenarnya Ini Biasanya Ditemukan Di Buku Buku Usang Di Perpustakaan Kemudian Di Lemari Lemari Usang Nah Ini Larinya Cepat Warnanya Silver Kecil Itu Silverfish Tisanural Epis Bantide Nah Ini Adalah Yang Paling Metamorfosis Yang Yang Paling Primitif Metamorfosis Jadi Serangga Serangga Mulai Dari Yang 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 Baru Menetas Sampai Dewasa Itu Itu Mirip Dengan Dewasa Mirip Ya Jadi Hanya Lebih Ke Perbedaan Ukuran Saja Ya Except For Size Size Pasti Semakin Dia Dewasa Semakin Angun Besar Dan Pradewasanya Pre-adult Atau Pradewasa Disebut dengan Gayat Jadi Ini Life Stage Setelah Telur Kemudian Gayat Young Wan Ini Gayat Tadi Yang Pradewasanya Dan Jadi Dewasa Seperti Ini Adalah Ametabula Ini Ya Contohnya Ini Telur Kemudian Kecil Agak Besar Membesar Besar Lagi Besar Hingga Kemudian Dewasa Perkembangan Dari Ametabula Sedangkan Perkembangan Dari Hemimetabula Itu Adalah Hemimetabula Termasuk Incompet Metabolosis Jadi Life Stage Mulai Dari Telur Kemudian Ada Nayak Pradewasanya Kalau Yang Ametabula Tadi Namanya Gayat Kalau Hemimetabula Itu Namanya Nayat Dan Kemudian Dewasa Contohnya Adalah Pada Dragonfly Itu Pada Odonata Pada Apa Namanya Capung Dan Ada Mayfly Mayfly Itu Ini 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 Freshwater Indicator Atau Indikator Air Besih Jadi Ketika Ditemukan Epimeroptera Atau Mayfly Itu Berarti Air Yang Di Bersih Kemudian Jadi Mereka Sangat Berbeda Sekali Bedanya Karena Apa Karena Pradewasa Atau Nayaknya Ini Dia Hidup Di Air Bayangkan Ketika Kalian Dekat Danau Atau Perairan Disitu Banyak Capung Yang Berterbangan Atau Disitu Kenapa Capung Karena Pradewasanya Hidup Di Air Gitu Ya Ini Ada Telur Disini Ada Telur Kemudian Ada Jadi Dia Bertelurnya Laying X Dewasa Bertelurnya Di Air Dan Kemudian Dia Pradewasanya Seperti Ini Atau Larva Dari Capung Seperti Ini Sebelum Dia Mempunyai Sayap Itu Seperti Ini Bentuknya Dan Semua Semua Odonata Semua Capung Itu Predator Baik Pradewasanya Baik Nayatnya Ataupun Dewasanya Atau Dautenya Jadi Sangat Berbeda Sekali Yang Tadinya Dia Di bawah Air Dan Kemudian Dia Bisa Terbang Mungkin Dari Kalian Mungkin Ada Yang Baru Tau Ya Ternyata Capung Itu Pradewasanya Ada Dari Air Dan Sangat Berbeda Sekali Tentu Bentuknya Ya Dan Ada Proses Metamorphosis Tadi Dan Di Dalam Air Ini Mereka Bernafas Dengan Menggunakan Traheal Gels Ini Adalah Insang Traheal Traheal Gels Dan Ini Lower Lip Jadi Alat Mulut Dari Larva Dragonfly Atau Larva Dari Capung Itu Untuk Capturing Prey Untuk Menangkap Mangsa Jadi Dia mempunyai Alat mulut Semacam Gini Kalau ada Mangsa Dijulurin Seperti itu Habit Dan Habitat Bervariasi Setelah Pergantian Kulit Yang Terakhir Serangga Siap Untuk Siap Berkembang Sayatnya Dan Cocok Untuk Air Life Jadi Yang Awalnya Dia Di Air Kemudian Dia Metamorfosis Melakukan Metamorfosis Sedemikian Rupa Dan Kemudian Dia Siap Untuk Terbang Setelah Mempunyai Sayap Nah Nah Ini Gradual Metamorfosis Itu adalah Metamorfosis Bertahap Pradewasanya Disebut dengan Nimfa Atau Nim Itu Nimfa Ya Nimfa Contohnya Ada Kecowa Contohnya Grasshopper Atau Belalang Ada Kepik Dan Mereka Semua Terestrial Terestrial Hidup Di Darat Dan Secara Umum Dia Mirip Dengan Mirip Dengan Dewasa Tapi Bedanya Apa Bedanya Adalah Ukuran Dan Juga Bedanya Adalah Ukuran Kematangan Alat Kelamin Pastikan Beda Dan Juga Perkembangan Sayap Berbeda Yang Awalnya Dia Sayap Pastikan Kalian Pernah Lihat Yang Namanya Belalang Ada Yang Sayap Kecil Seperti Ini Sayap Kecil Kalau Ini Sayap Kecil Kenapa Kecil Karena Dia Belum Dewasa Karena Yang Mempunyai Sayap Yang Mempunyai Sayap Itu Serangga Dewasa Jadi Pradewasa Atau Dia Pradewasa Berarti Sebelum Dewasa Dia Mempunyai Sayap Namun Belum Berkembang Sempurna Jadi Kalau Kalian Nanti Koleksi Itu Apakah Serangga Yang Dikoreksi Itu Serangga Dewasa Karena Dengan Kita Mengkolesi Serangga Dewasa Lebih Mudah Untuk Mengidentifikasi Suatu Serangga Jadi Pradewasanya Itu Mirip Dengan Dewasa Bedanya Selain Ukuran Juga Kematangan Alat Kelamin Dan Juga Kematangan Embelan Kematangan Embelan Contohnya Kematangan Kematangan Dari Antena Kematangan Kematangan Dari Sayap Dan Sebagainya Nimfa Dan Juga Dewasanya Hidup Pada Habitat Yang Sama Habitat Ada Disitu Situ Berbeda Dengan Tadi Yang Hemi Metabola Yang Capung Tadi Yang Pradewasanya Hidup Di Air Dewasanya Terbang Bebas Kalau Yang Porometabola Ini Pada Habitat Yang Sama Dan Sudah Saya Jelaskan Dan Itu Bakal Dari Serang Bakal Dari Sayap Itu Pada Umumnya Dia Muncul Pada Instar Yang Lebih Tua Instar Yang Lebih Lanjut Berkembang Sempurna Dan Perkembangan Genitalianya Itu Bertahap Juga Gradual Itu Bertahap Udah Ya Udah Saya Jelaskan Ini Dan Kemudian Ada Yang Namanya Metamorfosis Holometabola Apa Itu Holometabola Ini Metamorfosis Yang Sangat Umum Sekali Yang Kita Pelajari Dan Kita Sudah Pelajari Di SMA Itu Metamorfosis Sempurna Contohnya Di Apa Contohnya Adalah Di Butterfly And Moss Apa Itu Beda Butterfly And Moss Butterfly Itu adalah Kupu-kupu Kalau Moss Itu adalah Kupu-kupu Malam Beda gak ya Tentu Beda Yang namanya Butterfly Itu dia Aktif pada Siang hari Atau Aktif pada Pagi hari Atau Dan Biasanya Yang namanya Disebut Butterfly Itu dia Mempunyai Sayap Yang Warnanya Indah-indah Warnanya Cerah Itu disebut Butterfly Tersebut Kupu-kupu Sedangkan Moss Atau Nengat Itu Adalah Apa Namanya Sejenis Kupu-kupu Atau Nengat Jadi Nengat Nengat Itu Kupu-kupu Yang Dia Hidupnya Itu Pada Sore Dan Malam Hari Dan Ditandai Dengan Warna Dari Kupu-kupunya Itu Yang Gelap Cenderung Hitam Coklat Abu-abu Dan Warnanya Gelap Kusam Dan Sebagainya Itu Namanya Moss Kupu-kupu Malam Jadi Apakah Ada Kupu-kupu Malam Itu Ada Itu Itu Dalam Moss Jadi Kebanyakan Dari Serangga Itu Dia Complete Metamorfosis Atau Metamorfosis Sampurna Sudah Tau Ya Telur Larva Pupa Dan Imaku Ini Adalah Contoh Dari Apa Namanya Semut Ini Adalah Telur Larva Seperti Ini Pupa Dan Imaku Kemudian Larva Itu Pasti Sangat Berbeda Dengan Dewasa Pasti Ya Coba Namanya Ulat Ulat Itu Kan Apa Pra Dewasanya Disebut Larva Kan Pasti Berbeda Sekali Dengan Kupu Kupu Kemudian Nah Ini Ada Pengecualian Mata Kempaun Atau Mata Majemuk Itu Tidak Ada Di Larva Di Larva Itu Dia Tidak Mempunyai Pada Mungkin Seperti Itu Kemudian Oceli Atau Stemata Itu Digunakan Apa Namanya Stemata Itu Mata Pada Larva Itu Digunakan Untuk Apa Namanya Lebih Ke Mempunyai Oceli Tapi Compound Ais Kalau Di Larva Tidak Mempunyai Dan Tipe Alat Mulut Dan Makanannya Berbeda Dengan Dewasa Bedanya Apa Pasti Beda Sebagai Contohnya Kita Kupu Kupu Saja Larvanya Makan Daun Alat Mulut Menggigit Dan Mengunyah Sedangkan Dewasanya Itu Dia Menghisap Nektar Alat Mulut Dia Ada Proposis Untuk Menghisap Pasti Beda Food Dan Habit Berbeda Wing Bud Development Atau Bakal Dari Sayap Perkembangannya Itu Secara Internal Berbeda Dengan Metamorfosis Power Metabola Atau Metamorfosis Yang Bertahap Seperti Pada Belalang Itu Perkembangan Sayap Itu Bisa Kita Lihat Secara Eksternal Karena Apa Karena Tidak Ada Fase Pupa Jadi Benar Benar Pan Metamorfosis Betahap Jadi Perkembangan Dari Embelan Seperti Antena Sayap Tungkai Kita Bisa Lihat Secara Eksternal Sedangkan Kalau Perkembangan Sayap Dari Metamorfosis Holometabola Ini Tidak Kita Tidak Kelihatan Tau-tau Sudah Muncul Sayap Karena Perkembangan Sayap Itu Ada Di Fase Pupa Di Fase Pupa Ini Dia Membentuk Sayap Tentunya Apakah Kita Bisa Melihat Sayap Sebelumnya Tidak Nanti Ucuk-ucuk Sudah Berkembang Sayap Dan Siap Untuk Terbang Ketika 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 Perkembangan Larva Sudah Complete Sudah Selesai Kemudian Diikuti Dengan Pre Pupa Kemudian Transform Menjadi Pupa Larva Instarnya Sudah Late Atau Instarnya Sudah Tinggi Yang Menjelang Pupa Biasanya Dia Berpuasa Berpuasa Atau Dan Disini Fase Fase Yang Paling Merusak Pada Butterfly Itu adalah Fase Larva Karena Dia Fase Yang Aktif Makan Alat Melutnya Adalah Menggigit Apakah Pupa Atau Fase Pupa Itu Merusak Tentu Tidak Bagaimana Merusak Orang Dia Puasa Kan Dia Tidak Makan Fase Pupa Yang Paling Merusak Itu Fase Larva Kalau Dewasa Kan Tidak Dewasanya Lebih Menghisap Nektar Dan Membantu Penyerbukan Jadi Pada Fase Pupa Jadi Jaringan Larva Disintegrasi Kemudian Organ Dari Dewasa Terbentuk Contohnya Tidak Hanya Kuku Kuku Saja Ya Banyak Seperti Perkembangan Perkembangan Dari Lalat Lalat Tidak Ujuk Ujuk Jadi Dewasa Tidak Ujuk Terbang Ternyata Dia Sudah Melalui Proses Telur Larva Pupa Dan Imago Jadi Kalau Kalian Punya Makanan Hati-hati Ditutup Jangan Sampai Dihinggapi Lalat Karena Bisa Dia Meletakkan Telur Disitu Kalau Sudah Diletakkan Telur Kemudian Dia Akan Muncul Narvanya Jadi Ada Beberapa Makanan Misalnya Kalau Dia Tiba-tiba Ada Belatung Pasti Dia Sudah Dihinggapi Oleh Lalat Ini Perkembangan Dari Colepthera Koksinalidi Kumbang Kumbang Kumbangan Itu Adalah Metamorfosis Dalam Metabolaya Mulai Dari Telur Larva Pupa Dan Imago Lihat Betapa Bedanya Fase Apa Namanya Bentuk Tubuhnya Begitu Juga Dengan Kuku-kuku Tadi Larva Sama Imago Pasti Berbeda Ini Kalau Kumbang Yang Kalian Lihat Atau Disebut Dengan Ladybug Itu Larvanya Seperti Ini Larvanya Seperti Ini Kemudian Pupa Seperti Ini Imago Seperti Ini Ini Suka Sama Ya Oke Untuk Hari Ini Kita Suka Kalau Setiap Setiap Kuliah Kalian Harus Membuat Resum Dan Saya Ingin Handwriting Dan Sebagus Mungkin Skolorful Mungkin Yang Pasti Kalian Enak Untuk Membacanya Memudahkan Memudahkan Kalian Untuk Belajar Oke Kemudian Saya Ingin Menugaskan Juga Kalian Harus Mencari Tipe Dari Tipe Dari Tungkai Serangga Insect Like Kemudian Saya Ingin Kalian Menggambar Grasshopper Thermite Dan Juga M Lengkap Dengan Antenanya Antenanya Nanti Digambar Ulang Yang Besar Gambarnya Dan Jangan Gambar Kayak Di Kartun Kartun Yang Betul Gambar Yang Lengkap Kepala Mana Toras Mana Abdomen Mana Mata Mana Mata Oseli Mana Mata Majemuk Antena Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Gambarnya Dari Mana Silahkan Cari Internet Itu Banyak Sekali Kemudian Dan Silahkan Resum Video Linknya Akan Ada Di Google Classroom Dan Ingat Q&A Itu Pasti Akan Selalu Saya Balas Di Youtube Comment Jadi Yang Kalau Yang Kemarin Apa Namanya Mengajukan Pertanyaan Harus Dibuka Ulang Yang Namanya Youtube Jadi Sebisa Mungkin Kuliah Kita Ini Walaupun Menggunakan Youtube Kita Kita Setting Untuk Bisa Dua Arah Sehingga Ada Timbal Balik Antara Dosen Dan Juga Mahasiswa Oke Sekian Kuliah Hari Ini Dengan Saya Semoga Ilmunya Bermanfaat Semoga Apa Yang Kalian Dapatkan Hari Ini Bisa Kalian Pahami Dan Semoga Bisa Dipahami Ya Walaupun Dengan Sebisa Mungkin Saya Menjelaskan Seperti Ini Dan Untuk Memudahkan Kalian Nanti Bisa Lihat Praktikum Cari Belalang Kita Pelajari Di Rumah Masing Oke Sekian Dari Saya Sampai Jumpa Minggu Depat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh